Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC channel untuk video kali ini saya akan flash dan rod STP ZTE B860H yang sebelumnya sudah pernah saya flash dan saya rod dengan berbagai macam firmware untuk peralatan yang dibutuhkan antara lain satu laptop yang kedua STP ZTE B860H yang ketiga adalah USB Mail-to-Mail yang keempat adalah firmware STP yang kelima driver dan bagi teman-teman yang baru pertama kali flash STP ini jangan lupa untuk driver diinstalkan terlebih dahulu dan untuk di laptop saya ini sudah saya install drivernya ya teman-teman oke sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share ke tahap selanjutnya kita akan hubungkan STP dengan laptop atau PC dan sebagai pendeteksinya saya menggunakan UBT dan bila STP sudah terhubung dengan laptop atau PC maka di UBT terdeteksi connect success untuk firmware ini adalah firmware yang dikembangkan oleh Bang Ari Yulindra ya teman-teman terima kasih buat Bang Ari Yulindra yang telah membagikan firmware ini next kita buka folder firmwarenya lalu buka KV B860H Flasher bagi teman-teman sebelum melakukan flashing STP B860H dan untuk menghindari kesalahan saat flashing baca terlebih dahulu petunjuknya kita akan flash STP kita pilih nomor 1 kemudian tekan enter lalu pilih nomor 3 bila STP sudah terhubung dengan laptop atau PC melalui kabel USB mail to mail kemudian tekan enter dan otomatis proses flashing berjalan dan ini memerlukan waktu lumayan lama ya teman-teman dan kita tunggu sampai flashing selesai dan apabila ada keluar tampilan seperti ini berarti proses flashing sudah selesai dan kita cabut kabel USB mail to mailnya kemudian kita ke tahap selanjutnya yaitu kita akan hubungkan STP nya dengan TV atau monitor dan bila sudah terhubung dengan TV atau monitor tampilannya seperti ini konfigurasi awal KV klik next saja ya teman-teman untuk time zone nya kita lewati dan kita klik next kemudian kita masuk di pengaturan wifi teman-teman bisa memakai wifi nya masing-masing next kita lihat patungnya ya teman-teman terima kasih sudah menggunakan custom firmware KV ini di STP fiber home atau CTE B860H dan ini dijelaskan bahwa menu KV dapat anda akses dengan cara kita buka aplikasi KV emulator ketikan su kemudian enter ketikan KV kemudian enter salam dari kota hujan ini petunjuknya ya teman-teman kita pilih next saja dan inilah tampilan awalnya aplikasinya masih sedikit kemudian kita akan install aplikasinya seperti petunjuk di awal tadi kita masuk di terminal emulatornya terlebih dahulu kemudian ketikan su lalu enter dan kita pilih green kemudian kemudian ketikan KV lalu enter dan disini keluar menu beberapa pilihan dan baca terlebih dahulu ya teman-teman untuk pilihan apk nya pilih nomor 1 full install app lalu tekan enter nanti secara otomatis aplikasi akan terinstall dan bila sudah selesai STP akan restart sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini tampilannya setelah aplikasi sudah terinstall kemudian kita lihat dan kita coba apk apk nya di redbox tv masih lancar ini siaranya banyak sekali ya teman-teman dan kita lihat dan kita lihat dan kita lihat selamat menikmati dan kita lihat selamat menikmati Next, di video.com juga masih lancar dan untuk apk-apk yang lainnya silahkan di cek masing-masing ya teman-teman semoga bermanfaat semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan oprek STB-nya jangan lupa like, subscribe, dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih